bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi riski yang melimpah tentunya amin amin ya robbal alamin oke sahabat kali ini saya kedatangan handphone vivo yang mana bisa dilihat ya ini lupa pola bagaimana cara mengatasinya ya kita saya akan coba buatkan video untuk cara mengatasi vivo y33s ya yang mana handphone ini mengalami masalah lupa pola ya khusus buat sahabat dan saudaraku semua mudah mudahan video ini ada manfaatnya untuk sahabat semua untuk caranya seperti apa kita matikan terlebih dahulu ya untuk handphone kita matikan terlebih dahulu kita oke sahabat setelah handphone mati kita tekan tombol volume up dan volume kita tombol volume up dengan tombol power ya kita tekan tombol power dulu sesaat setelah itu menyusul volume up oke sahabat kita praktikan kita tekan tombol power kita tekan tombol power sesaat menyusul volume up kita tunggu sahabat ya kita tunggu nah akan naik akan muncul seperti ini kita tekan volume bawah setelah itu kita tekan setelah berpindah ke recovery mode kita pindah kita tekan tombol power sampai disini kita biarkan saja sahabatnya kita biarkan saja kita tunggu sahabat oke sahabat sudah muncul seperti ini ya jika muncul seperti ini jika mau sahabat mau ngejek untuk versinya bisa menekan disini ya mungkin ini handphone apa handphone apa akan tidak tahu kita tekan ini sahabat kita tekan sampai muncul seperti ini setelah itu kita view lock kita tekan recovery ini kita cari info handphone disini ya disini ada info handphone ya tapi disini kita bisa back dulu kita keluar karena kita sudah tahu ya ini handphone vivo y33s ya oke sahabat bagaimana cara mengatasinya kita coba clear data apakah minta pola pada saat clear data saya ulang sahabat saya clear data muncul seperti ini ya muncul seperti ini kita klik ok proses berjalan sahabat kita tunggu proses ini kadang lama kadang tidak sahabatnya kita tunggu sampai selesai dan pastikan baterai dalam kondisi penuh atau diatas 50% ya sahabat ya kita tunggu sahabat agak lumayan lama oke sahabat setelah selesai kita klik return kita klik ini ya setelah itu kita ulangi dengan clear charge kita klik clear charge kita klik ini ya oke Klik saja kita klik OK Akan muncul seperti ini lagi sahabat Kita klik ini Kita klik Kita back Dengan menekan ini ya sahabatnya Kita back Setelah itu kita reboot atau restart ya Kita klik restart Setelah itu klik OK lagi Disini kita tunggu sahabat ya Jika Ragu atau apa kita sambil charge Kita sambil charge Untuk handphonenya Saya takutnya kalau gagal booting ya Gagal booting biasanya cuma logo vivo terus ya Kita tunggu sahabat ya Mungkin video saya cut ya untuk mengurangi durasi Untuk support, dukungan, dan berlangganan video terbaru Silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng Oke sahabat untuk prosesnya mungkin lumayan lama ya Jadi bisa sambil ngopi atau apa ya sahabat ya Oke sahabat sudah selesai ya Kita klik mulai Disini tidak ada simnya sahabat ya Disini tidak ada simnya Tidak ada simnya disini ya Tidak ada simnya Kita klik berikutnya Kita jentang Berikutnya lagi Disini ada skip offline sahabatnya apakah bisa Disini sahabat Jika nanti minta akun google harus membaipas ya Dan untuk videonya mungkin nanti Menyusul ya untuk proses bebas Kalau nyangkut sahabat ya Apakah nyangkut kita klik berikutnya Kita klik yang lainnya Setuju Disini minta seperti ini sahabat Lewati Berikutnya Setelah itu klik lewati lagi Klik berikutnya Gunakan sekarang Oke sahabat Sukses sahabat ya Disini tidak terjebak di akun google Dan buat sahabat semua yang mungkin terjebak di akun google Nanti saya bikinkan video terpisah sahabat ya Karena ini durasi juga sudah lumayan panjang sahabat ya Kita coba cek sahabat Vivo Y33S sahabat ya Vivo Y33S Kiranya cukup sekian dulu sahabat Jika ada salah kata Hilaf Mohon dimaafkan Insya Allah umur panjang nanti bisa berbagi tip kembali tentunya Buat sahabat dan saudaraku semua jangan lupa bahagia Berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya Dan khusus buat saudaraku muslim Dimanapun anda berada Sekedar mengingatkan saja Mari sama-sama kita berbanyak syulawat Dan berbaiki syulat tentunya Akhir kata-akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreativiti